hai 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 perjalanan saya hari ini menuju desa Tinotali Kabupaten Murung Raya perjalanan menuju desa ini lebih kurang sekitar 30 menit dari kota Purukcahu perjalanan ini melalui jalan yang tidak lebar hanya sekitar 3 meter dimana di kiri kanan jalan ini ditumbuhi oleh semak belukar dan perkebunan karet serta ditemui oleh tanaman padi luas desa Tinotali adalah seluas 6,39 km persegi dimana masyarakat di desa ini dapat dikelompokkan berdasarkan sukunya yaitu Dayak Siang Dayak Murung Dayak Pakumpai Dayak Ngaju Dayak Maanyan Banjar Jawa Batak dan bugis terjalin asimilasi antara suku sudah sangat dalam dan lama terjadi sehingga terjalin harmonisasi perilaku dan kebiasaannya komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Dayak Siang Dayak Murung Dayak Bakumpai Dayak Ngaju Banjar dan sebagian menggunakan bahasa Indonesia adat-adat yang berlaku pada masyarakat masih bersifat tradisional simbol kehidupan yang diwujudkan dalam berbagai upacara adat masih terlihat menonjol seperti upacara perkawinan, kelahiran, kematian, dan upacara menanam atau panen simbol kehidupan tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang menekankan kebiasaan yang bersifat tradisional di mana tatak ramadayak belung bahadat seperti pemberlakuan jipen, pali, memapas leu, menahun dan menyanggar serta ada juga adat yang berhubungan dengan hal keagamaan, hindu keharingan seperti badewa, nyang-nyang, dan warah Sungai yang mengalir di desa Tinotali adalah sungai beriwit dengan lebar sekitar 18 sampai 20 meter rata-rata kedalamannya adalah sekitar 1,5 meter di mana bagian tepian sungai dan dasar sungai berupa lumpur tebal yang bercampur dengan batuan dan serasah dedaunan Halo ketemu lagi dengan saya Floroktaunamamu channel pagi ini saya berada di desa Tinotali kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murongraya saat ini saya kebetulan berada di pinggir sungai beriwit dan saya lihat-lihat tadi ada dua jenis tanaman yang saya temukan di sini yaitu sungai hutan dan tanaman lepu di mana saya melihat tadi tanaman sungai hutannya kemungkinan besar berumur sekitar 50 tahun dengan diameter kira-kira sebesar 50 cm dan tanaman lepu yang biasanya digunakan oleh orang Dayak Kalimantan untuk membuat joran pancing baik kita akan lihat seperti apa tanaman sungai hutan yang saya maksud dan tanaman lepu yang saya maksud jangan lupa untuk subscribe like dan komen untuk channel saya kali ini oke 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 teman ini yang saya maksud tadi apa yang dimaksud dengan tanaman lepu hutan nah kita bisa lihat dulu daunnya seperti ini ya nah kemudian ini batangnya sampai atas sini nah teman-teman bisa lihat kalau dilihat dari batangnya ini masuk ke dalam genus genus palem-palem an tanaman lepu ini palem-paleman nah teman-teman bisa lihat saya jum untuk buahnya buahnya seperti ulir-ulir ini ya ya sama seperti buah korang karing atau buah nira ya ya dan kalau kita pegang ini buahnya ini gatal nah ini tanamannya seperti ini jadi yang digunakan sebagai joran pancing itu adalah tangkanya pelepahnya lah atau tangkanya ya Nah ini ini biasanya digunakan oleh suku Dayak Ngaju untuk ke joran pancing atau untuk tentaran visi ya tentahan visi kalau bahasa lokalnya Nah jadi ini yang 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 disebut dengan tanaman lepu ya tumbuh bisa dimana saja kebetulan disini dia tumbuh di pinggir sungai atau di tebing sungai beriwit tanaman ada yang menyebabkan ya jadi ini tanaman edemik kauteng Nah kita bisa lihat saya mau jalan saya lihat di sini ada tanaman lepu yang masih kenakan ya atau yang masih kecil seperti ini masih muda nah jadi seperti ini kayak kayak daun palem kalau kita lihat nah jadi zaman dahulu orang suku Dayak ngaju memanfaatkan tanaman lepu ini sebagai joran joran pancing ikan nah ini saya ambilnya di pinggir sungai Briwit ya nah kemudian tanaman kedua yang akan saya bahas juga adalah sungai kayu hutan ya dia tumbuh di hutan jadi biasanya dia tumbuh liar ini saya coba ke situ nah mirip kawan kedondong ya nah ini terlihat dari jauh ya teman saya akan coba turun ke bawah kita akan lihat akarnya berumur sekitar 50 tahun yang kalau saya jump di sini kita bisa lihat nah ini akarnya kemudian kita lihat batangnya ini daunnya saya jump di tempat terbuka dulu ya nanti kemudian saya turun ke bawah nah jadi ini tanamannya benar-benar tanaman hutan dan tidak tidak dipotong oleh masyarakat sokal dayak di daerah sini jadi dia berfungsi juga sebagai penyangka sungai dan penahan tanah supaya tidak rongsor ya nah ini sungai saya coba turun ke bawah teman ya soalnya tempatnya ini agak terjal agak miring kebetulan posisi saya ini ada di atas nih kalau teman lihat nih di atas jalan dan saya coba pelan-pelan ya saya coba dekati akar pohonnya nah supaya teman-teman yakin ini nyata sangat besar sekali nah teman-teman bisa lihat ini akarnya besar sekali nah dan ini pohonnya saya akan arahkan kamera saya ke atas ini daunnya seperti dibilang tadi seperti kedondong ya daunnya ya nah ini adalah tanaman sungai rimba atau sungai hutan panjang pohonnya ini kira-kira ada 10 meter ya teman-teman ya nah dan inilah ini adalah kekayaan alam pemberian Tuhan yang Maha Esa yang tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat suku Dayak yang ada di Kalimantan ini ini oke saya akan lanjut untuk video kan aliran sungai beriwitnya ya nah ini aliran sungai biasanya penduduk desa gunakan untuk mandi ataupun untuk cuci pakaian kita lihat sampai ujung saya akan kasih tahu juga di pinggiran sungai ini banyak sekali tanaman hias ya nah ini salah satunya nah tanaman hias juga yang lagi keren ya halemomona halemomona kalau nggak salah ini nah kemudian saya coba jung di seberang sana juga ada tanaman hias ah ah yang 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 Terima kasih telah menonton!